Intro Ya, pola kenaikan tetap terjadi dan bahkan emas berhasil tetap bertahan di zona resistensi Setidaknya ini adalah sinyal yang cukup positif teman-teman Kenapa? Karena di waktu yang bersamaan kita mendapatkan pola kenaikan untuk khususnya adalah USD Dan kita belum tahu apakah nantinya threshold hanya naik sesaat lalu kemudian tertekan kembali Ini dikaitkan dengan mungkin saja market sudah mendiscount semua hal tentang FOMC Ya, seperti yang pernah kami jelaskan sebelumnya Market discount everything kemungkinan bisa terjadi Di mana market sudah bereaksi lebih dulu terhadap semua isu ataupun rumor yang terbentuk sebelum berita tersebut terjadi Nah, ini berarti kalau Anda perhatikan kasak kusuknya adalah terkait dengan FOMC atau FED dalam hal ini Akan segera menaikkan suku bunga per bulan Maret Dan itu berarti sudah diantisipasi atau sudah diharapkan sebelumnya Lalu yang kemungkinan kedua adalah terkait dengan taper Yang bisa saja langsung disudahi Artinya sudah selesai langsung di bulan Januari Sehingga mereka bisa segera bersiap untuk kenaikan suku bunga di bulan Maret Ingat, saat dia melakukan atau menghentikan semua program QE-nya Maka mereka memerlukan setidaknya 1 atau 2 bulan setelahnya Untuk adjustment strategi mereka atau kebijakan monitor mereka Dan ini terkait dengan kebijakan kenaikan suku bunga Maka dari itu, beredar rumor bahwasannya FED bisa saja di pertemuan kali ini Segera menyudahi semua QE yang sudah dilakukan sejak awal pandemi Nah, kalau memang ternyata itu yang terjadi Karena sesuai dengan ekspektasi, maka market seolah-olah itu sudah diyakinkan akan terjadi Dan tidak terkejut lagi Itulah kenapa market discount rating atau kita sebut dengan market sudah mengantisipasi semuanya Nah, tapi dengan skema yang pernah kami share tentunya per minggu yang lalu Bahwasannya kemungkinan potensi kenaikan masih akan tetap ada Kemudian saat FMC dia turun Maka semuanya berbalik lagi Hari ini adalah hari terakhir Kita akan melihat kenaikannya sejauh mana Kalau ternyata sesuai dengan perkiraan, katakanlah mencapai zona target dari inverse head and shoulder Atau bahkan falling wedge Katakanlah di zona 1860 atau 1870 Maka kita bisa harapkan penurunan at least sampai 1800 kembali saat FMC Dan lalu tertahan gara-gara atau diakibatkan oleh IMLEC Dimana tingkat permintaan fisik terhadap emas biasanya mengunggul saat dia menjelang IMLEC Dan itu salah sebabnya kenapa targetnya kemungkinan akan ada kenaikan lanjutan Lalu kemudian barulah setelah Februari tersebut selesai Setelah semua event selesai Maka kita tidak mendapatkan pola dorongan lagi Hanya sekedar geopolitik Tapi selama geopolitik tersebut tidak sampai memicu perang Atau bahkan pecah perang Maka kemungkinan efeknya akan relatif diredam Dan akhirnya dia mengalami penurunan Nah, tentunya nantinya kita akan lihat Kaitannya dengan strategi bertransaksi emas untuk bulan Maret Tapi hal tersebut masih lama Jadi kita akan coba melihatnya dari rangkaian untuk minggu ini Sampai kurang lebih maksimum sampai IMLEC Nah, untuk Pounseling sendiri Minggu ini sepertinya mereka akan sedikit mengalah Karena memang FOMC jalur utamanya untuk minggu ini Semua terfokus dan mereka berpikir bahwa ini akan menjadi momentum untuk penguatan dolar Itulah sebabnya kenapa kita melihat Pounseling mengalami penurunan Termasuk salah satunya kalau secara teknis Memang belum pernah terjadi penurunan atau koreksi turun Sejak kenaikan di periode 21 Desember 2021 Nah, inilah sebabnya penurunan untuk kali ini Agak sedikit krusial memang Tapi kita akan lihat setidaknya bertahan sampai selesai FOMC Kalau memang ternyata dia tetap bertahan di zona FR tertentu 50% atau bahkan 61.8% grafik daily Tentunya ini yang kita harapkan terjadinya bullish reversal candle Tapi sayangnya sampai saat ini kita belum menemukan Nah, ekspektasinya nanti kita akan korelasikan dengan ekspektasi kenaikan suku bunga BOE Di minggu depan Karena kemungkinan rumornya mereka akan tetap melakukan kenaikan suku bunga Karena itu sudah menjadi siklus pengetatan kebijakan meter Dengan ekspektasi market adalah sebanyak 4 kali di tahun 2022 Persis dengan apa yang diharapkan dari FED untuk tahun ini Kita lihat technical field 25 Januari 2022 IRPAN untuk Agrodana Saya dikalkan untuk 25 Januari 2022 Jam 12.15 waktu ini sebagian barat Kita akan lihat langsung dari DXC dan juga Tracer Yield yang ternyata mengalami kenaikan Tiga hari yang lalu kita sempat melihatnya dari sisi yang berlawanan Yaitu dalam fase penurunan Kemudian kita sempat curigai terkait dengan info set and solder Lalu kemudian ada resisten Dua resisten lebih tepatnya dan itu sudah berhasil tembus Jadi saya sudah hapus dan juga termasuk Fibonacci Retransmen Kali ini retransmennya kita akan gunakan dari zona bawah ke zona atas Dan kalau kita perhatikan lagi Maka yang akan kita lihat Kalaupun nantinya dia turun koreksi Maka yang harus diwaspadi adalah areal 61.8% Yang berada di 95.203 Sekarang masih ada di 95.95 Jadi ini masih cukup jauh Tapi apapun bisa terjadi apalagi terkait dengan kondisi yang terpenting di minggu ini Ada banyak peristiwa terkait dengan geopolitik Lalu juga dengan kondisi lainnya Terkait dengan keberadaan Ataupun keputusan dari FMC Meeting yang akan diumumkan esok hari Nah di sisi lain teman-teman Kalau misalkan kita perhatikan dari pola saja Maka ada kemungkinan begini Saya hapus saja untuk tidak membungkinkan Nah kondisinya kita tinggal tarik saja dengan areal trendline Oke dan kita akan melihat disini Mirip dengan pola Rising Wedge Yang artinya kalau memang suatu saat dia akan turun dan menembus zona support Maka dia akan turun lebih jauh Dan artinya barulah terjadinya perubahan trend Tapi kita tandai saja areal yang juga tak kalah pentingnya adalah di territory ini Sebagai zona support penting Jadi kalau misalkan swing high, swing low Lalu kemudian ternyata dia pecah atau tembus di zona support Kita harapkan nantinya dia turun kurang lebih sampai territory ini Atau kita gunakan saja ukuran dari Falling Wedge atau Rising Wedge tersebut Bisa saja ini masih membutuhkan swing high lagi Artinya kemungkinan nantinya dia akan naik lebih dulu Nah kalau misalkan dia naik lebih dulu Barulah nanti kita prediksikan Mungkin saja penurunannya baru setelah terjadinya kenaikan Nah sementara kalau kita melihat dari US Treasury Yield Maka kita akan dapatkan potensi pergerakannya kurang lebih hampir mirip Dan ini adalah kondisi dimana dia sudah mengalami kenaikan Tapi juga tertahan ya Anda bisa lihat disini tertahannya pas di zona support Dan ini cukup bagus menurut saya Rejection, strong rejection Tapi kita harapkan nantinya ingat swing high nya terbatas atau tertahan Kurang lebih tetap di bawah areal high nya Sehingga nanti kita akan lihat ini sebagai swing high Swing low, swing high Berarti ini adalah puncak yang paling tengah Atau kita sebut bagian head Atau suspected head and shoulder Jadi kita harapkan nantinya pembentukan polanya itu akan seperti demikian Nah saya ambil saja dari titik ini Ini adalah left shoulder nya Yang kita curiga sebagai left shoulder Kemudian kita lihat ini sebagai neckline Ini bagian head Dan ini adalah bagian swing low Lalu kemudian nanti diharapkan kenaikan akan tertahan di zona ini Barulah nanti kita simpulkan sebagai head and shoulder Tapi ingat ini belum terbentuk Jadi kita masih tetap harus waspada Technical view gold 25 Januari 2022 Jam 12.20 Waktu di sebagian barat High 4 atau 18.43.40 Sementara untuk area low berada di 18.39.20 Dan running price sekarang berada di 18.41.70 Oke, satu hal yang cukup positif adalah Candlestick dikembali ditutup dengan bullish Dan bahkan lebih tinggi dari candlestick sebelumnya Dan ini yang sempat saya ingatkan kemarin Selama penurunan tidak lebih rendah Daripada 50% real body Dari long white candle yang tercipta di tanggal 19 Januari Maka kemungkinan potensi bullish masih tetap terbuka Dan itulah exactly yang terjadi Meskipun kemarin sempat mengalami penurunan lebih dulu Sampai zona 18.29.50 Anda bisa lihat di sini Dia mengungguli area candlestick yang hitam ini Lalu kemudian kita sebut saja ini dengan bullish engulfing Walaupun sayangnya Bullish engulfingnya kondisi badannya tidak terlampau panjang Tapi it's okay Ini masih tetap sah sebagai bullish engulfing Nah, otomatis dengan adanya bullish engulfing Harusnya dia adalah strong bullish Nah, tapi kita memiliki PR utama kita Yaitu harus menembus zona high Yang tercipta pertama kali di tanggal 20 Januari Di 18.47.40 Jadi, kalau misalkan itu berhasil tembus Of course, kita akan lihat zona 18.53 Atau bahkan 18.71 Seperti yang tertera di grafik daily chart ini Tapi, kalau misalkan pun gagal Maka kemungkinan hati-hati Kalau sampai dia tergelincir kembali di bawah 18.30 Karena kemungkinan dia bisa saja tembus zona tengah ini 18.26.50 Dan efektasinya adalah kemungkinan Dia akan turun sampai Maximum sampai area low yang tercipta di tanggal 20 Januari juga Atau 19 Januari Lepit-lepitnya di 18.10.00 Well, ini sedikit krusial Jadi, semuanya akan terpaku kepada kondisi Ataupun keputusan FOMC besok malam Sementara untuk malam ini Kita murni hanya melihat dari data consumer confidence AS Yang diperkirakan sedikit melemah Of course, itu adalah suatu keunggulan Dan akhirnya dia bisa menciptakan kenaikan Masih ingat dengan target inverse head transorder dan juga falling wedge Nah, ini masih kita andalkan Terkait ini bagian left, ini bagian head Kemudian ini bagian right shoulder Atau misalkan dilihat dari bagian ini Maka ini adalah bagian dari falling wedge Dan kita sudah ukur targetnya adalah Yang terdekat kurang lebih mencapai Ya, 18.60 untuk target dari Bullish ataupun falling wedge Ini adalah target yang kita sudah gambarkan Di grafik A4 Potensi targetnya berada kurang lebih Di 18.62 Sementara untuk target dari inverse head and shoulder-nya Maka kita akan dapatkan target di 18.74 Nah, sementara di bagian H4 juga kemarin Kita sudah gambarkan seperti ini Yang ternyata berhasil ditembus teman-teman Ya, berhasil ditembus Kalau kita lihat dari gambar Maka ini sekarang sedang berada di fase ini Nah, apakah ini kita simpulkan sebagai bullish flag yang sudah resmi? Nah, kemarin kita menggunakan arealnya seperti demikian Ya, jadi kemungkinan potensinya ini sudah mengalami penembusan Dan kita asumsikan bahwa Dia memang dalam fase kenaikan Jadi ini yang kita gunakan kemarin Bagusnya adalah Setiap penurunan Selalu tertahan di area 38.2% Atau kalau misalkan kita tarik di sini Nah, seperti ini Saya pindahkan ke bagian tertinggi 18.47 Maka kita akan dapatkan arealnya Tertahan di kisaran 50 dan juga 38.2% Oleh karena Kenapa pagi hari ini kita tetap melakukan buy Dengan harapan bahwa penurunan yang paling cepat Atau paling dekat Hanya berkisar di 23.6% Di 18.37 Itu pun dengan catatan Kemungkinan dia hanya sekedar pullback Mengingat kemarin sudah mengalami penembusan di 18.37 Jadi supportnya sekarang berada 37-35 Yes, kurang lebih Ya, jadi kalau misalkan diperhatikan dari situ Maka sangat layak Skemanya akan seperti demikian Turun atau swing low sedikit Atau pelan Ya, terbatas Lalu kemudian dia boost ke atas Nah, kemudian menyelesaikan target-targetnya Baik itu target dari falling wedge Ataupun bahkan inverse head and shoulder Sementara kalau kita lihat Atau perhatikan dari grafik H1-nya Nah, sekarang Kalau misalkan diperhatikan dari area yang terdekat Maka pola penurunannya Hanya diperkirakan di 23.6% Dari grafik H1 Nah, ini perbedaannya ya Di H1 kita mendapatkan 23.6% Di 8.38 Sementara tadi di H4 kita mendapatkannya di 8.37 It's okay Yang terpenting adalah Ini masih dalam kisaran yang sama Jadi, kalaupun swing low Di harapan di sini rejection Lalu kemudian dia dorong ke atas Nah, opsi yang bisa dilakukan adalah Pertama sesuai dengan skema yang kami sarankan Yaitu terkait dengan melakukan buy Di area 18.36 Ataupun 8.38 Lalu kemudian TP pertamanya disetting di 8.44 Ataupun TP kedua 8.50 Sementara kalau misalkan stop loss-nya Kita asumsikan saja di 8.30.00 Karena ini untuk mengantisipasi In case ternyata gagal tembus resisten Maka kemungkinan dia akan collapse dan turun Dan kalau misalkan sampai dia tembus di bawah 50% di 8.29 Berarti kita asumsikan dia akan mengincar zona 8.24 Walaupun lagi-lagi yang paling memungkinkan untuk merubah trend adalah Kalau saat dia tembus 61.8% Nah, opsi yang kedua Kalau misalkan ternyata dia berhasil bergerak naik lebih dulu Tanpa menyentuh zona 8.38 Ataupun 8.33 Ya, sampai saat ini 3.9 yang terdekat Lalu kemudian dia bertahan di 18.42 Jika dia berhasil naik di atas dari 18.47 Maka itu dimungkinkan untuk lanjut rally Dan Anda boleh untuk menggunakannya sebagai strategi alternatif Yaitu melakukan follow by Alias buy on break out Di sisi lain, ponseling ternyata malah penurunan kembali di bawah 1.35.00 Dan ini sudah diingatkan pula Bahwasannya saat dia mengenai kenaikan sejak bulan Desember Itu hampir sama sekali tidak menunjukkan pola koreksi yang cukup optimal Jadi inilah kenapa alasannya dia turunnya terlampau dalam Tapi dengan catatan pula Kita harus peawasi dengan potensi penurunan di bawah 61.8% Betul Jadi kalau misalkan dia sampai tembus di bawah 61.8% Berarti 1.3392 Itu berarti mengisaratkan memang Ponseling sudah layak untuk mengalami penurunan atau tekanan lanjutan Sementara selama dia turunnya masih tetap di atas 61.8% Maka kita asumsikan ini adalah faktor koreksinya Walaupun kalau kita lihat secara keseluruhan Dia kembali berada di bawah zona trendline support Dan ini yang agak krusial Tapi mengingat dengan kondisi Dimana fundamentalnya yang cenderung mendukung positif Termasuk juga dengan kemungkinan potensi kenaikan suku bunga di bulan Februari Maka kita tinggal menunggu saja sinyal pembalikannya Sampai saat ini saya belum menemukan pola reversal candle-nya Sehingga saya masih tetap dalam jalur sell untuk hari ini Tapi dengan catatan pula Leksetasi adalah 1.3459 tetap bertahan Atau maksimum 1.3392 Ini kalau kita perhatikan dari kondisi daily chart Di grafik H4-nya Kalau Anda perhatikan dia semakin tertekan Dan ternyata sudah menyentuh areal yang kita tandai Maka ekspektasi sekarang Kita tandai saja dengan Fibonacci Retestment di swing low terakhir Maka saya akan mendapatkan kurang lebih 50% di 1.3550 Dan juga 1.3524 di areal 38.2% Artinya kemungkinan yang paling terbaik adalah swing high lebih dulu Terdorong lebih dulu Tapi dengan ekspektasi adalah untuk sementara waktu belum berhasil tembus zona resistant trend line Jadi nantinya diharapkan akan terjadi rejection di 50% ataupun 38.2% Dan disitulah zona sell Anda Sehingga nantinya kita akan mendapatkan pola penurunan Walaupun nantinya penurunan kita harapkan masih tetap tertahan di zona 1.3439 Dan itu bisa saja terwujud Asalkan kalau memang ternyata data jelek dan juga terkait dengan penguatan dolar Nah kita masih tetap harus melihat lebih dulu dari kondisi FMC Seolah-olah bahwasannya mereka memberikan jalan lebih dulu untuk FMC Sehingga memberikan penguatan untuk US dollar Itu pun kalau misalkan market dikejutkan dengan keputusan yang jauh lebih hokis Tapi kalau tidak maka nanti kita akan harapkan ada pantulan disini Dan itu bisa diharapkan kondisi daily chartnya ditutup dengan kondisi reversal candle Nah berarti untuk counseling kurang lebih suggestionnya masih tetap seperti ini Dimana sell on rally kurang lebih kita perkirakan dikisaran 1.3525 ataupun 3540 Dan kemungkinan targetnya kurang lebih berkisar di 1.3485 ataupun 1.3435 Saya tidak mencantumkan di bawah 1.3400 Karena saya berharap dianya masih akan tertahan di zona ini Selalu gunakan softbox dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana Dan mentah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!